Bismillah Saya mohon maaf Yang kemarin juga Kita sudah bahas Kita sudah bahas Muridnya namanya Latok Kita sudah bahas juga Nah Sekarang kita akan ngomong Stretisme Kita akan ngomong stoikisme Ini tuh Stretisme itu Dimulai dari Pemungkinan Yunani kuno namanya Zeno Nah Ceritanya begini Satu ketika Zeno itu masuk ke Apa Kalau bahasa kita mungkin toko buku lah Lalu dia Nemuin satu buku Judulnya Memoralia Memoralia Berarti Memoralia itu Kalau bahasa kita Kenang-kenangan Nah Ketika dia baca Buku Memoralia Itu kalangan Rantes Si Zeno itu Baca buku Karangan Kratas Lalu Dia sangat terpesona Dengan Buku itu Judulnya Memoralia Nah Buku Memoralia Itu Berisi Tentang Catatan-catatan Kratas Tentang Kehidupan Socrates Jadi Si Kratas itu Muridnya Socrates Nah Bedanya begini Kalau Plato Dan Aristo TDS Ini Yang dikejarin Itu adalah Sisi Sisi Intelektual Atau Sisi Otak Jadi Apa-apa yang Diajarkan Untuk Menyegarkan Otak Dari Socrates Dari Sisi Lapa Lalu Ke Aristo Nah Kalau Krates Kalau Krates Itu Dia Terpesona Akan Buruknya Yaitu Socrates Dan Dia Omongan-omongan Socrates Yang Mengantarkan Kepada Happy Kepada Kebahagiaan Kebahagiaan Heaviness Jadi Krates Itu Sangat Mengagumi Socrates Karena Kata Krates Socrates Itu Orang Yang Sangat Bahagia Lalu Apa-apa Yang Dikatakan Socrates Tentang Heaviness Tentang Bagaimana Caranya Hidup Bahagia Dia Tulis Dalam Satu Buku Yang Namanya Memor Moralia Memoralia Itu Kalau Bahasa Kita Artinya Kenang-kenangan Nah Si Jeno Si Jeno Ini Lalu Membaca Buku Itu Dan Sangat Terpesona Ada Yang Menarik Itu Jadi Ketika Dia Ketemu Apa Ketika Membaca Buku Itu Lalu Dia Mencari-cari Orangnya Siapa Ini Yang Menulis Buku Ini Nah Ternyata Yang Nulisnya Adalah Krates Dan Dia Mencari Orangnya Carilah Krates Nah Ketika Bertemu Ternyata Krates Itu Orangnya Sangat Sederhana Orangnya Biasanya Biasanya Kalau Ngomong Kebahagiaan Itu Satu Popularitas Ya Kan Dua Money Duit Tiga Pleasure Apa Kenikmatan Atau Sakwa Wanita 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 Lalu Kekuasaan Tahta Nah Tapi Rumus Populer Tentang Kebahagiaan Ini Sama Si Halo Tidak Ditemukan Pada Krates Justru Orangnya Tidak Tidak Banyak Duit Lalu Apa Keperempuan Juga Biasa Istrinya Satu Sedangkan Kalau Dulu Itu Raja Atau Orang-orang Pinter Itu Bisa Banyak Perempuannya Bahkan Kata Si Krates Ini Menarik Sekali Omongannya Semakin Banyak Harta Itu Semakin Membikin Repot Dan Ketika Bikin Repot Maka Kemungkinan Bahagianya Menjadi Sangat Kecil Coba Anda Baju Anda Itu Satu Anda Tidak Kusing Ya kan Kalau Anda Bajunya Banyak Biasanya Perempuan Wadih Matching Matching Repot Tersiksa Anda Itu Dengan Banyak Baju Itu Makanya Jukenbok Itu Dia punya Baju Itu Cuma Satu Warnanya Itu Abu Abu Aja Pernah Lihat Nggak Iya Kan Abu Abu Aja Karena Kalau Saya Banyak Baju Warna Itu Akan Menyita Waktu Saya Untuk Repot Kalau Satu Model Itu Aja Baju Waktu Saya Efektif Saya Nggak Perlu Milih Milih Lagi Bener Enggak Ya Anda Itu Mau Ke kampus Barusan Itu Mungkin 10 Menit Milih Baju Bener Kalau 10 Menit Itu Pake Tafakfur Pake Baca Buku Fazit Zikir Kan Lumayan Bener Makanya Kata Zuckerberg Semakin Banyak Baju Itu Semakin Banyak Waktu Saya Terbuang Akhirnya Dia Coba Lihat Foto Foto Zuckerberg Itu Baju Oblong Abu Itu Kalau Pake Jas Gitu Gitu Roba Roba Dan Itu Manusia Paling Kaya Oleh Dunia Anda Miskin Juga Enggak Kaya Apalagi Ini Waktu Anda Itu Bakal Banyak Repot Dengan Banyak Harta Lalu Zuckerberg Juga Ngomong Istrinya Kan Gak Cantik Gak Cantik Punya Istri Cantik Itu Repot Repot Banyak Disukai Orang Saya Cemburu Banyak Disukai Orang Saya Khawatir Akhirnya Waktu Saya Terbuang Waktu Saya Jadi Mubazir Makanya Istri Saya Cantik Cantik Itu Filosofi Orang Hebat Sebab Anda Itu Ngejar Harta Banyak Popularitas Pengen Istri Cantik Itu Keluarnya Bukan Dari Rogika Kata Jukan Tapi Dari Sahwa Dari Emosi Dari Pleasure Siap Itu Begitu Tentu Ya Kita Nah Kata Kratas Kebahagiaan Itu Kata Kratas Itu Semakin Anda Banyak Harta Akan Semakin Repot Hidup Anda Dan Akan Semakin Membuat Kemungkinan Bahagia Itu Menjauh Kata Kratas Kalau Kita Makan Banyak Harta Bayangan Anak Bahagia Siapa Itu Baru Kaya Tanda Itu Bayu Kalian Dah Lalu Sini Jadi Si Jeno Itu Dia Akhirnya Ketemu Dengan Kratas Dan Dia Apa Belajar Belajar Dan Kratas Itu Kalau Dia Punya Duit Gak Pernah Dia Sisa Ini Secukupnya Dengan Kebutuhan Kebutuhan Keluarganya Sisanya Selalu Dia Kasih Karena Kalau Saya Menyimpan Duit Pusing Itu Kata Kratas Makanya Kita Harus Bedain Kata Kratas Will Sama Need Keinginan Sama Kebutuhan Kalau Keinginan Itu Tanpa Ujung Saya Ingin Loh Punya Istri Empat Ingin Tapi Butuh Enggak Ya Anda Pengen Enggak Punya iPhone Pro 16 Pengen Tapi Buat Apa Butuh Enggak Yang Kalau Keinginan Itu Enggak Selesai Dalam Hidup Itu Anda Harus Nentuin Mana Need Kebutuhan Mana Will Keinginan Kalau Anda Terus Ngejar Keinginan Enggak Selesai Capai Anda Tapi Kalau Anda Mengejar Need Kebutuhan Akan Ada Ujung Anda Butuh Apa Anda Pengen Makan Macem Macem Perut Kita Butuhnya Seperti Apa Kalau Anda Ingin Terus Nggak Nampung Nanti Perut Anda Kemerkaan Anda Ya Makanya Kata Kratas Harus Dibedakan Mana Will Sama Need Kan Kata Syedina Ali Itu Napsu Itu Seperti Meminum Air Laut Kalau Anda Minum Air Laut Bukan Jadi Seger Tapi Tambah Haus Itu Napsu Itu Keinginan Nggak Kan Ada Ujung Ya Makanya Hidup Itu Kata Kratas Anda Harus Ada Dalam Track Need Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Anda Anda Butuh Apa Anda Pengen Nggak Punya Inopah Nggak Butuh Eh Butuh Nggak Anda Itu Karena Grabway Cukup Itu Paham Ya Kata Kratas Ketika Zeno Belajar Kratas Dan Dia Sangat Terpesona Yang Lebih Menarik Lagi Ini Si Zeno Itu Banyak Sekali Perempuan Yang Ingin Menikah Dengan Kratas Padahal Kratas Itu Nggak Kaya Hartanya Habis Selalu Habis Tapi Orang Orang Melihat Zeno Melihat Kratas Itu Menurut Orang Orang Kayaknya Orang Sangat Happy Sehingga Gadis Gadis Juga Menawarkan Diri Untuk Jadi Istrinya Cuma Kata Si Kratas Saya Nggak Butuh Anda Kalau Saya Ingin Anda Ya Saya Nggak Butuh Anda Saya Sudah Cukup Satu Gitu Kalau Mendiliran Kamu Habak Habak Cuman Yang 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 Saya Bingung Itu Di Buku Buku Itu Kratas Itu Nggak Diceritain Apakah Dia Tampan Atau Tidak Tampan Tidak Diceritain Yang Jelas Hidupnya Sangat Sederhana Kan Biasanya Banyak Perempuan Yang Karena Ketampanan Nggak Ngelihat Apapun Dia Kejar Ya Banyak Mungkin Mungkin Ini Mungkin Mungkin Kratas Juga Tampan Lalu Hidupnya Sangat Sederhana Dan Sangat Levy Dan Orang Sangat Iri Dengan Kehidupan Itu Dan Reset Dari Kebahagiaan Menurut Kratas Anda Harus Hidup Bukan Dalam Keinginan Bukan Dalam Sahwat Nah Nah Dari Sini Si Zeno Itu Berarti Posisinya Sama Kayak Aristot Kalau Aristoteles Itu Muridnya Plato Kalau Zeno Itu Muridnya Kratas Nah Kratas Meninggalkan Satu Buku Yang Sangat Keren Memoralia Bahkan Katanya Tapi Sudah Nggak Ada Bukunya Dan Kratas Itu Menulis Satu Buku Tentang Trik Bagaimana Menyelesaikan Konflik Dalam Keluarga Dalam Keluarga Ada Konflik Begini Penyelesaiannya Ada Trik Trik Dari Kratas Cuman Bukunya Nggak Nampai Ke Kita Ilang Sayang Sekali Saya Membayangkan Kratas Itu Orang Yang Sangat Wijak Nah Kalau Kalau Ini Plato Aristoteles Saya Membayangkan Ini Ilmuwan Kalau Kratas Itu Saya Membayangkan Justru Ini Filosof Kan Filosof Itu Mencintai Kebijaksanaan Filosof Itu Orang Yang Bijaksana Jadi Sebetulnya Anda Belajar Filosof Itu Kesini Ngejarnya Ke Falah Ke Kebahagiaan Ke Kebijaksanaan Cuman Sekarang Sekarang Filosof Itu Jadi Teori Teori Rumit Tentang Akal Karena Patokannya Selalu Kesini Ke Plato Aristoteles Plato Padahal Dulu Socrates Di samping Dia Melekankan Tentang Akal Dia Juga Orang Yang Sangat Happiness Sangat Happy Dia Sangat Sangat Enjoy Hidupnya Bahkan Demi Kebenaran Yang Dia Pegang Dia Relah Sampai Mati Minum Racun Socrates Nah Kita Kalau Anda Belajar Filosof Kembali Ke Dasar Awal Filosof Itu Adalah Mencintai Kebijaksanaan Berarti Anda Hidup Dengan Bijaksana Anda Adalah Filosof Anda Hidup Dengan Penuh Kebijaksanaan Anda Adalah Filosof Bahkan Sering Saya Ngomong Nenek Saya Itu Almarhum Almarhum Bagi Saya Dia Filosof Karena Dia Bijak Sekali Ke Anak Anak Saya Sebagai Cucunya Didik Sama Beliau Selalu Ingat Sampai Sekarang Bagaimana Kebijaksanaan Nenek Saya Nenek Saya Bagi Saya Filosof Karena Dia Adalah Seorang Bijaksanaan Mungkin Anda Juga Menemukan Beberapa Orang Sangat Bijak Sekalipun Dia Tidak Pandai Teori Akal Teori The Unmover Teori Logos Misalnya Dia Tidak Paham Tapi Hidupnya Penuh Bijaksanaan Nah Itu Sebetulnya Adalah Filosof Yang Ambil Disini Kita Ambil Disini Siapa Kratos Muridnya Socrates Nah Kratos Suafa Lalu Geno Si Geno Ini Akhirnya Dia Membuat Sejenis Kuliah Sejenis Pendidikan Pembelajaran Dan Dia Mengajarnya Itu Disoal Setoah Itu Kalau Bahasa Kita Itu Beranda Teras Karena Dia Ngajarnya Di Beranda Di Teras Disebut Saja Ajarannya Jadi Stoikisme Kommer Jadi Dia Ngajar Di Teras Kan Dulu Itu School Sekolah Dulu Jaman Yunani Plato Aristoteles Socrates Mengajarkan Ilmu Itu School Apa Itu School School Itu Artinya Waktu Luang Waktu Senggang Kalau Ada Waktu Senggang Jalan Jalan Lalu Ngomongin Ilmu Nggak Dipatok Dari Jam Tujuh Sampai Jam Dua Sekolah Eh Teman Tersenggang Itu School Itu Artinya Waktu Sesenggang Saya Sore Sore Pulang Aktivitas Datang Ke Kampus Datang Ke Rumah Lalu Saya Ngopi Saya Baca Buku Saya Baca Kitab Lalu Anak Saya Datang Nanyain Sesuatu Itu Waktu Senggang Saya Saya Ngobrol Bisa Sampai Jam Setengah Enam Apa Nah Itu School Sebetulnya Tidak Lagi Makan Lalu Orang Tua Anda Datang Lalu Nasihatin Anda Sampai Anda Makan Itu School Bahkan Saya Yakin Sesuatu Yang Anda Pegang Itu Dengan Tidak Sengaja Barangkali Ya Kan Nasihat Nasihat Itu Daripada Duduk Disini Dicekokin Sama Saya Di Hatinya Mentegak Gini Sering Kan Begitu Sering Kan Anda Duduk Disini Dengerin Saya Ngocoblak Lalu Di Hatinya Merupan Yang Gak Ada Pendidikan Kalau Kayak Gitu Jadi Jadi Apa Itu Soto Teras Terkenal Pemikirannya Dengan Filsafat Soto Atau Filsafat Stoik Orang Ngomongnya Stoikism Stoikisme Nah Rumus Dari Sini Dari Si Geno Itu Rumus Bahwa Anda Ingin Bahagia Kata Si Geno Satu What We Can Control Satu Dua What We Can Control Anda Harus Menentukan Apa Apa Yang Bisa Anda Kontrol Sama Apa Apa Yang Tidak Bisa Anda Kontrol Banyak Sesuatu Yang Tidak Bisa Anda Kontrol Contoh Anda Saya Tadi Dari Rumah Kampus Saya Bawa Mobil Saya Nyetir Ini Waktu Sudah Mepet 10 Menit Lagi Saya Harus Kampus Tiba Tiba Di Lampu Stop Pan Panjang Sekali Antrian Mobil Di Lampu Stop Bisa Saya Kontrol Enggak Enggak Berarti Itu Terjadi Begitu Saja Kalau Saya Terima Itu Dengan Stres Saya Bisa Marah Marah Maka Saya Tidak Akan Bahagia Belum Sesuatu Sesuatu Yang Tidak Bisa Anda Kontrol Itu Jangan Anda Pikirin Karena Itu Datang Begitu Saja Tapi Apa Yang Bisa Saya Kontrol Ada Musik Ada Tip Di Mobil Saya Ya Sudah Saya Nyalain Musik Saya Nyanyi Nyanyi Happy Itu Yang Bisa Saya Kontrol Coba Kalau Saya Marah Marah Stres Nanti Datang Ke Kampus Terlambat Tambah Stres Tapi Kalau Di Lampu Stop Itu Saya Tidak Stres Saya Tinggal Nyanyi Saya Nikmatin Kondisi Itu Saya Nikmatin Situasi Itu Dengan Apa Yang Saya Kontrol Saya Terlambat Kesini Ya Oke Saya Terlambat Tapi Saya Minimal Stres Cuma Satu Kali Saya Cuma Terlambat Tapi Kalau Di Jalan Saya Marah Marah Saya Stres Dua Kali Benar Makanya Anda Harus Bisa Membedakan Apa Yang Tidak Bisa Anda Kontrol Sama Apa Yang Bisa Anda Kontrol Tanpa Begitu Anda Susah Nanti Apa Menikmati Semua Ini Kan Waktu Di Flato Itu Waktu Di Kita Bicara Flato Kata Flato Ada Alam Ideal Anda Merencanakan Sesuatu Gitu Anda Merencanakan Sesuatu Katakan Sesuatu Itu A Tapi Kenyataan Itu Kenyata A Minus Kan Flato Bingung Ini Saya Sudah Merencanakan Sehebat Mungkin Saya Mengundang Siapalah Profesor Afif Misal Yang Mengundang Profesor Afif Buat Acara Sudah Di Itu Sudah Difikskan Datang Tanggal Seanu Jam Seanu Sudah Fiks Persiapan Sudah Siap Tiba Tiba Prof Afif Sakit Misal Itu Kan Di Luar Kontrol Kita Terus Saya Marah Marah Si Jeno Itu Anda Rugi Kalau Marah Kata Flato Ini Tidak Terjadi Acara Berarti Kata Flato Ada Yang Mengatur Ini Semua Di Alam Idea Ya kan Sering Kan Anda Begitu Kan Anda Lagi SMA Itu Pengen Kuliah Di Unpad Persiapan Oh Habis Habisan Ternyata Akhirnya Ke Yait Ya Sudah Itu Sesuatu Yang Diluar Kontrol Kita Apa Yang Nama Marah Mereka Mereka Makanya Cara Kebahagiaan Menurut Zeno Pertama Itu Adalah Anda Harus Membedakan Harus Mampu Membedakan Apa Yang Bisa Anda Kontrol Sama Apa Yang Tidak Bisa Anda Kontrol Nih Kita Harus Bisa Membedakan Mana Musibah Mana Derita Musibah Dan Derita Itu Dua Yang Berbeda Bukan Sama Satu Musibah Itu Diluar Kendali Tiba Tiba Ada Gempa Itu Diluar Kontrol Kita Ya Kan Berarti Musibah Itu Diluar Kendali Kita Sementara Derita Itu Ada Dalam Kendali Kita Anda Anda Tiba Tiba Dapat Pesan Whatsapp Sekarang Mulai Detik Ini Mulai Hari Ini Kita Putus Itu Musibah Ya Anda Tidak Bisa Kontrol Orang Lain Orang Lain Punya Hidup Orang Lain Punya Kehidupan Orang Lain Punya Keinginan Itu Diluar Kontrol Kita Lalu Dia Ngirim Whatsapp Ke Kita Putus Itu Musibah Anda Menderita Atau Tidak Beda Lagi Ya Ketika Anda Dapat Putus Yaudah Kita Nyari Lagi Happy Berarti Ya Kan Tapi Kalau Anda Berfikirnya Itu Wah Men Dramatisir Gitu Drakor Banget Gitu Bisa Drakor Banget Maka Anda Bisa Stress Nangis Nangis Semukan Seharian Keluar Kamar Sampai Bantau Itu Boas Ya Ketawa Itu Pengalaman Iya Kan Derita Itu Bukan Sesuatu Yang Diluar Kita Derita Itu Bagaimana Kita Kata Siapa Derita Di Luar Kontrol Derita Itu Adalah Kontrol Kita Ada Dalam Kendali Kita Ya Kalau Kalau Misal Saya Dulu Pernah Apa Ya Ceritakan Pernah 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 Mau Dapat Biasiswa Ke Eropa Dulu Tiba Tiba Dalam 10 hari Lagilah Ada Penggagalan Digagalkan Saya Sudah Happy Banget Mau Kuliah Sudah Sangat Happy Tiba Tiba Digagalkan Saya Ingat Si Jeno Ya Sudah Saya Bawa Itu Bawa Doom Saya Berangkat Ke Gunung Happy Senyum Senyum Kedua Musibah Itu Objektif Kalau Derita Itu Subjektif Ya Objektif Musibah Itu Ya Begitu Terjadi Tapi Penderitaan Subjektif Sementara Bagaimana Anda Kalau Anda Memahami Whatsapp Kutus Itu Dengan Sedih Jadi Sedih Tapi Kalau Anda Menerima Whatsapp Pesan Whatsapp Itu Sebagai Sesuatu Yang Ah Ini Ujian Saja Happy Sajalah Ya Anda Nerimanya Dengan Happy Tidak Akan Sedih Merti Kan Nah Itu Jadi Derita Itu Subjektif Kalau Musibah Itu Objektif Lalu Ketiga Nih Bedanya Derita Itu Masa Lalu Anda Dapat Pesan Whatsapp Kutus Dalam Sepersekian Detik Itu Jadi Masa Lalu Sepersekian Detik Itu Jadi Masa Lalu Sementara Derita Itu Masa Depan Setelah Anda Dapat Pesan Kutus Tadi Sepersekian Menit Yang Lalu Anda Memilih Anda Mau Nangis Temu Senyum Terima kasih Jadi Kalau Derita Itu Masa Depan Kalau Musibah Masa Lalu Nah Kita Itu Gini Kita Itu Sering Sekali Gitu Ya Kalau Anda Memahami Masa Lalu Anda Memahami Masa Lalu Yang Terjadi Adalah Dua Anda Kesal Dengan Masa Lalu Satu Anda Defresi Anda Bisa Defresi Menyesal Dengan Kejadian Yang Sudah Atau Anda Marah Orang Marah Itu Tidak Mungkin Pada Masa Depan Marah Itu Pasti Pada Masa Lalu Sementara Masa Depan Ini Tadi Saya Bilang Nenek Saya Itu Punya Dongeng Dan Dulu Itu Mungkin Saya Ngedengernya Biasa Saja Dulu Saya Dengar Dongeng Dari Nenek Saya Ini Biasa Saja Dulu Tapi Sekarang Kok Ini Hebat Banget Nenek Saya Itu Cerita Begini Udah Kalau Kuliah Kuliah Ada Nenek Nenek Kata Nenek Lalu Di pinggir Jalan Si Nini Nini Itu Nenek Nenek Nangis Wah Jeritan Lalu 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 Orang Orang Ditanya Aku Orang Nenek Ini Aku Nenek 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 Ini Lengit Koren Tau kan Koren Kan Ini Lengit Koren Lalu Ditanya Lagi Ini Ira Lengit Ini Kapan Hilangnya Koren Itu Lajak Sini Nini Teng Paget Tau Dia Menangisi Koren Yang Hilang Lusa Nah Sebetulnya Kita Itu Sering Begitu Anda Sesuatu Yang Belum Anda Terjadi Anda Tangisi Suka Kawin Wah Iya kan Itu Namanya Cemas Kecemasan Itu Adalah Kondisi Psikologi Yang Takut Akan Masa Depan Padahal Masa Depan Itu Sudah Ada Dalam Genggaman Siapa Tuhan Kalau Bahasa Plato Ada Dalam Genggaman Alam Ide Ngapain Anda Pusing Kan Belum Berarti Jika Ini Ini Lengit Koren Kita Itu Sering Istri Saya Ngelihat Anak Nanti Anak Kita Kuliah Gimana Nanti Benar Benar Yang Bisa Kita Lakukan Sekarang Sekarang Anda Misal Sama Pacar Ada Tuh Pernah Yang Datang Ke Kita Lalu Dia Curhat Lalu Ngomong Ngomongin Besok Belum Kerja Belum Ini Belum Ini Gitu Yang Mau Jadi Kawin Itu Itu Posisinya Anda Menderita Akan Masa Masa Depan Nah Kata Si Jeno Yang Kayak Gini Yang Bikin Anda Tidak Heavy Anda Kuliah Di YIT Kuliah Begini 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 Aja Desen Begini Begini Saja Aing K Lulus Rumah Hanya Susah Anda Akan Stress Terus Anda Tidak Akan Menimati Semua Yang Diberikan Oleh Tuhan Sementara Quran Sudah Bilang Wala In Syakartum Laz Dan Apu Wala In Kafartum Kalau Anda Bersyukur Akan Ditambahin Semua Kebahagiaan Cara Mensyukur Itu Anda Jangan Ketakutan Dengan Masa Depan Santai Hidup Itu Punya Kata Jeno Itu Hidup Itu Punya Rumus Masing Masing Kalau Kata Khairil Anwar Nasib Adalah Kesepiannya Masing Kita Tidak Tahu Dan Anda Sukses Kuliah Itu Bukan Berarti Sukses Hidup Kata Siapa Kalau Orang Pinter Itu Orang Yang Harus Kaya Harusnya Para Profesor Yang Kaya Kaya Tapi Kan Tidak Begitu Profesor Ekonomi Harusnya Lebih Kaya Dia Tahu Teorinya Tapi Eleh Kumag Juken Bok Yang Gak Lulus Kuliah Kalah Oleh Step Job Yang Gak Lulus Kuliah S1 Evol Itu Ya Udah Hidup Itu Punya Rumus Masing Masing Anda Jangan Jangan Ketakutan Dengan Masa Lalu Masa Depan Kalau Anda Takut Dengan Masa Lalu Itu Namanya Trauma Yang Kayak Gini Di Pelajarin Nanti Di Psikologi Kalau Anda Dapat Itu Di Quran Itu Keren Sekali Al-Quran Ngomong Ya Kul Layusi Bana Ilama Katab Allah Hulana Hua Maulana Wa Allahi Falya Tawak Kalil Mutawa Falya Tawak Kalil Mutawa Kulun Muminun Ya Nanti Cari Ayat Kurang Layusi Bana Ilama Katab Allah Hulana Tidak Ada Yang Terjadi Pada Kita Kecuali Sudah Dituliskan Oleh Tuhan Untuk Kita Kul Maulana Tuhan Itu Adalah Tuhan Kita Semua Wa Allahi Falya Tawak Kalil Mut Minun Dan Kepada Allah Orang Ber Tawak Kal Jadi Tinggal Tawak Kal Terima Sambil Usaha Terima Sambil Usaha Itu Jadi Udahlah Jangan Stres Stres Mikirin Masalah Lalu Jalannya Yang Di Depan Nah Itu Jadi Perbedaan Musibah Dan Derita Ada Tiga Satu Musibah Itu Di luar Kendali Kita Kalau Derita Ada Dalam Kendali Musibah Itu Objektif Derita Itu Subjektif Musibah Itu Masa Lalu Derita Masa Depan Jadi Anda Menderita Atau Heavy Kedepan Gimana Anda Itu Ada Dalam Kontra Anda Selanjutin Gini Gini Stoikisme Yang Dibawa Oleh Geno Ini Nanti Yunani Itu Kan Hancur Peradaban Yunani Nanti Ini Dibawa Ke Romani Ada Murid Murid Geno Yang Keren Keren Cicero Cicero Lalu Kenia 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 Cicero Kenia Kenia Siapa lagi Evictetus Ini Murid-murid Geno Yang Keren Cicero Kenia Sama Evictetus Evictetus Nanti Punya Murid Yang Sangat Keren Orang Biasa Lalu Dia Jadi Kaisar Marcus Aurelius Anda Tau kan Anda Pernah Nonton Film Gladiator Nah Itu Rajanya Itu Adalah Marcus Aurelius Dialah Peradaban Kerajaan Romani Yang Terhebat Marcus Aurelius Itu Seorang Raja Yang Stoik Jadi Raja Filosof Raja Yang Filosof Makanya Jadi Hebat Lalu Marcus Aurelius Nulis Satu Buku Yang Sampai Sekarang Bisa Anda Baca Bahkan Sudah Banyak PDF Terjemahan Bahasa Indonesia Sudah Banyak Anda Cari Aja Lalu Download PDF Judulnya Meditasi Meditation Nah Marcus Aurelius Itu Dia Jadi Seorang Raja Lalu Dia Menulis Pengalaman Pengalaman Dia Sebagai Raja Dan Dia Adalah Seorang Raja Yang Dia Katakanlah Sukses Terus Peradaban Peradaban Romawi Itu Nanti Nanti Ilang Diganti Oleh Islam Nah Filosof Pertama Dalam Sejarah Islam Yaitu Al-Kindi Al-Kindi Dia Nulis Satu Kitab Yang Sangat Keren Lidaf Il-Ahzan Cara Menangkal Kesedihan Jadi Kalau Anda Ngomong Stoikisme Stoikisme Itu Nanti Dibawa Oleh Filosof Islam Filosof Islam Filosof Islam Itu Salah Satunya Yang Pertama Filosof Pertama Itu Al-Kindi Al-Kindi Nulis Satu Kitab Judul Bukunya Lidaf Il-Ahzan Keren Keren Sekali Bukunya Nah Buku Ini Nanti Terus Berkembang Stoikisme Itu Nanti Ada Ibnu Miskaweh Ibnu Skaweh Nulis Satu Kitab Apa Namanya Tahzibul Ahlak Terus Nanti Nanti Terus Sampai Al-Ghazali Al-Ghazali Nulis Kitab Ihyya Ulu Mudin Ini Pemikiran Pemikiran Stoik Di Sana Jadi Awalnya Itu Dari Siapa Dari Socrates Lalu Ke Krates Dari Krates Lalu Ke Geno Dari Geno Lalu Ke Cicero Genia Sama Epictetus Lalu Masuk Ke Marcus Aurelius Nanti Marcus Aurelius Ke Al-Kindi Ke Ibnu Miskaweh Ke Asyik Hristani Jadi Tasawuf Makanya Kalau Anda Belajar Stoikisme Anda Akan Mempelajari Tasawuf Jadi Awal Dari Tasawuf Itu Adalah Stoikisme Oke Silahkan Ada lagi Ditanyakan Satawuf TSMB Galah Separated